Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita akan praktek tentang rheumatoid faktor secara semi kuantitatif Nah sebelum memulai praktek, kalian gunakan APD terlebih dahulu seperti handspun, masker, dan jazz lab Nah setelah itu kalian siapkan alat dan bahan, mikro pipet, yellow tip, slide berwarna hitam Karena pada kali ini kita akan praktek tentang rheumatoid faktor atau RS Lalu batang pengaduk, jangan lupa dia akan limbah sebagai tempat penampung yellow tip dan batang pengaduk setelah dilunakan Dan karena kita prakteknya secara semi kuantitatif, maka kita menggunakan pengencernya adalah NACL 0,9% Nah disini ibu gunakan sampel serum, jadi sampel untuk RF ini adalah serum Di mana untuk uji RF semi kuantitatif ini, jika secara uji kuantitatifnya didapatkan hasil positif, yaitu terjadi aglutinasi Nah kita lanjutkan ke uji semi kuantitatif Uji semi kuantitatif ini berarti kita untuk mengetahui kadarnya Berapa kadar RFnya, dan pada tiktir berapa terjadi aglutinasi terakhir Cara kerjanya yaitu Pertama-tama Pipet salin atau NACL fisiologis 0,9% Sebanyak 50 mikron 50 UL Jadi kalian atur terlebih dahulu pipetnya 50 UL Lalu kalian pipet NACL nya Jadi NACL ini kalian pipet Secara tegak lulus Jangan miring pipetnya Lalu kalian lap bagian luar yellow tip Nah Kalian Teteskan pada lingkaran pertama NACL tadi Yang sebanyak 50 UL tadi Lalu kan pipet lagi NACL nya Sebanyak 50 UL Jangan lupa dilap lagi Diteteskan pada lingkaran kedua Lalu dipipet lagi sebanyak 50 UL Teteskan pada lingkaran ketiga Lalu Lalu dipipet lagi NACL sebanyak 50 UL Diteteskan pada lingkaran keempat Pipet lagi NACL sebanyak 50 UL Diteteskan pada lingkaran kelima Dan terakhir Pipet lagi sebanyak 50 UL Diteteskan pada lingkaran ke enam Nah Nah Setelah itu Kita pipet sampelnya Sebanyak 50 UL Kita pipet sampel seru Sebanyak 50 UL Jangan lupa Setiap penipetan Dilakukan secara tegak lulus Jangan lupa Dilap bagian luar yellow tape Agar kolumenya tidak bertambah Lalu Kalian Gabungkan Dengan NACL tadi Pada lingkaran pertama Digabung Lalu kalian mix Di Mix Homogenkan ya Homogenkannya secara dimix Dimasukkan ke dalam pipet Lalu dikeluarkan Masukkan lagi Keluarkan lagi Begitu Lalu Lalu Kalian ambil Sebanyak 50 mikron Atau sebanyak 50 UL Dari lingkaran pertama Pindahkan Ke lingkaran kedua Pindahkan Ke sebelah NACL Jangan sampai tergabung Dengan NACL Lalu Lalu Yellow tape nya Diganti Agar tidak Mempengaruhi Hasil nanti Kalian mix Atau dihomogenkan Homogenkan Dengan cara dimix Lalu Lalu Kalian pipet Sebanyak 50 Dari lingkaran kedua Pindahkan Pindahkan Ke lingkaran ketiga Ganti Yellow tape nya Lalu Mix Antara NACL Dan Campuran Sample NACL Dari lingkaran kedua Tadi Dihomogenkan Dengan cara dimix Usahakan Jangan sampai Terjadi gelombong Seperti ini Setelah dimix Pipet Sebanyak 50 UL Dari lingkaran ketiga Lalu Pindahkan Ke lingkaran Keempat Ganti yellow tape Lalu Dihomogenkan Dengan cara Dimix Setelah Dihomogenkan Dengan cara Dimix Kalian pipet Sebanyak 50 UL Dari lingkaran Dari lingkaran Keempat Lalu Pindahkan Ke lingkaran Kelima Ganti Yellow tape Lalu Homogenkan Homogenkan Dengan cara Dimix Setelah Dihomogenkan Di pipet Di pipet Sebanyak 50 UL Pindahkan Ke lingkaran Keenam Jadi Dari lingkaran Kelima Di pipet 50 UL Pindahkan Ke lingkaran Keenam Ganti Yellow tape Lalu Dihomogenkan Dengan Cara Dimix Setelah Dimix Pada lingkaran Keenam Ini Di pipet Sebanyak 50 UL Lagi Nah Sisa Sisa Yang Kain pipet Terakhir Ini Dibuang Dibuang Ke limbah Setelah Dilakukan Pengenceran Tadi Selanjutnya Diteteskan Satu Tetes Reagen Latex Di Masing Masing Lingkaran Jadi Sebelum Bekerja Tadi Kalian Labeli Dulu Slide Dengan Identitas Pasien Yaitu Nama Umur Pemeriksaannya Dan Kalian Buat Titer Di Masing-masing Di bawah Lingkaran Itu Supaya Nanti Ketika Pembacaan Hasil Kalian Tahu Di Titer Mana Hasil Positif Lalu Dihomogenkan Setelah Diteteskan Reagen Latex RF Di Setiap Lingkaran Dihomogenkan Menggunakan Batang Pengaduk Homogenkan Dengan Cara Dilebarkan Dilebarkan Peman Dilebarkan Dilebarkan Derbeera Dilebarkan Ketika Dilarа Dilebarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah di homogenkan antara reagen latex RF dan campuran dari NHL dan sampel tadi selanjutnya kita rotator pada kecepatan 100 RPM kecepatan 100 RPM selama 2 menit setelah di rotator selama 2 menit kecepatan 100 RPM selanjutnya kita baca hasil kita baca hasil di mana terjadi aglutinasinya nah disini terlihat jelas bahwa terjadi aglutinasi pada titer 1 per 2 sedangkan pada titer lainnya tidak terjadi aglutinasi nah berarti hasil akhirnya adalah terjadi aglutinasi pada titer 1 per 2 nanti di kalikan dengan sensitivitas reagen maka akan diketahui lah kadar RS nya ini sangat terlihat jelas pada titer 1 per 2 aglutinasinya sedangkan pada titer lainnya tidak ada aglutinasi ya sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh